Pertanyaan untuk pasangan calon bupati dan luar pil bupati. Pertama, Kabupaten Pindahasa memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi upaya untuk memenuatkan, mengeksesifkan, efektifkan, dan mengembangkan masih belum nampak serius. Jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, bagaimanakah bapak-bapak membangun ekonomi daerah yang berpawasan lingkungan dan wisata dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi Kabupaten Pindahasa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Bagaimana bira usahawan dapat meningkatkan perannya untuk mewujudkan hal itu? Bisa dimahamkan paslon nomor 1 dan 2? Silahkan paslon nomor 2. Ya, terima kasih untuk moderator. Jadi target kami di bidang ekonomi, yaitu meningkatkan produk tas rakyat sehingga Minasa bisa maju dan sejantara, memperkuat kemandiran ekonomi masyarakat Minasa, melalui percepatan pembangunan di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta membangun Minasa dari pinggiran dengan memperkuat perdesaan dan pinggiran. Pada prinsipnya, kami ingin hadir sebagai pemimpin yang lain. Dan kami mencantumkan misi kemandiran ekonomi sesuai dengan kondisi objektif, secara potensi sumberai alam yang mempengaruhi terhadap PDRB. Berasal dari tiga sektor ini, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Untuk pertanian, sektor ini pernah bertumbuh di atas 5 persen. Tetapi pada tahun 2016, menurun menjadi 3 persen. Maka kita perlu mendorong agar sektor ini menjadi lebih maju, bahkan pertumbuhannya melebihi capaian historis tertinggi, yaitu 5 persen. Untuk mendorong pembangunan sektor pertanian penekanan kami pada penunjang sektor tanaman pangan, hortikultura, serta perkebunan. Untuk perikanan, serta perikanan dan kelautan. Untuk pariwisata. Pariwisata, subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang bertumbuh 6-7 persen waktu yang lalu, relatif masih di bawah pertumbuhan provinsi. Kami yakin dengan mengembangkan destinasi dan pemasaran pariwisata, kita bisa mempercepat atau mendorong kinerja sektor ini menjadi sektor rumpulan. Salah satu program mengulangkannya adalah R3D, Tondano Plus, atau Rehabilitasi, Revitalisasi, dan Rekreasi Dano Tondano. Kedepan, kita tahu upaya mengangkannya kawasan Dano Tondano menjadi destinasi pariwisata umulang di Minasa. Lanjut, untuk sektor perikanan dan kelautan, perlu ada upaya percepatan peningkatan kesejahteraan wilayah dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, usaha peningkatan kesejahteraan pembudaya perikanan dan dalam seluruh besi. Tomba diri kompik kakak dan lalu asal. Iya, waktu habis. Benda-beri kompik kakak dan lalu asal. Terima kasih. Apa yang sudah ada sekarang adalah baik, tetapi kami melihat bahwa untuk membangun Kabupaten Minasa secara ekonomi yang berbasis lingkungan hidup secara berkelendah atau sustainable environment adalah dengan melibatkan sektor swasta atau seluruh stakeholder. Mari kita bersama-sama membangun Minasa. Kalau hanya pemerintah saja, tidak bisa membangun Minasa dengan ekselerasi-ekselerasi di bidang pertanian, peternakan, bahkan perikanan. Kita harus dengan sektor luar atau investor. Kita menenang daerah kita sudah bekerjasama dengan dunia-dunia luar atau regional bekerjasama seperti BIMIaga dan sebagainya. Mari kita buka hal-hal seperti itu. Karena untuk membangun Tanah Minasa, pemerintah hanya perlu menyiapkan regulasi-regulasinya saja. Dan kemudian ajak semua sektor untuk membangun Tanah Minasa yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh Wakil Bupati. Terima kasih. Membangun Minasa adalah tugas besar. Termasuk siapapun yang menjadi pemimpin di Tanah Minasa. Tapi yang paling penting adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investasi, para investor, atau bahkan bagi seluruh masyarakat Minasa. Kalau tidak aman bagaimana membangun Minasa? Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati, Pak JWS dan Ivansa yang telah memupuk rasa aman ini sehingga ketika kami terpilih itu program-program yang akan kami lanjutkan untuk Minasa yang lebih baik ke depan. Seperti apa kebijakan-kebijakan strategisnya? Kalau kita mengulas di tempat ini, waktu ini tidak akan pernah cukup untuk kita berdebat membangun Minasa karena sangat besar, luas dan milihannya. Tetapi bagaimana meningkatkan infrastruktur dasar dan fasilitas menjauh perekonomian daerah, pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan. Itu penting sebagai sarana dan persarana untuk membangun Minasa. Karena dengan meningkatkan sarana dan persarana yang ada di perkotaan dan pedesaan, tentu itu juga akan meningkatkan pendapatan, tarah, dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Minasa. Terima kasih. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi anak buta guru, anak buta sekolah, sarana-persarana pendidikan, serta bagaimana strategi untuk meningkatkan butuh kualitas guru. Saya bertanya dulu, pasol nomor urut dua bisa dipahami, nomor urut satu, apa saya harus mengulang? Bisa? Untuk calon bupati nomor urut satu, diberikan kesempatan 2,5 menit untuk menjawab. Pertama, mohon maaf, jumlah guru yang di Kabupaten Minasa tidak sesuai dengan apa yang saudara-saudara terkatakan. Kami di Minasa sekarang ini minim guru. Jadi kalau tadi mengatakan bahwa gurunya sama atau sudah memadai, tolong diklarifikasi lagi di Kabupaten Minasa. karena sampai dengan saat ini yang saya tahu adalah minim guru. Dan kemudian, untuk infrastruktur adalah bukan hanya tanggung jawab Kabupaten Minasa. Seperti kita ketahui bersama, bahwa infrastruktur adalah bisa dianggarkan oleh KPPD Kabupaten Minasa, tetapi bisa juga dengan APBN. Jadi, masalah pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab bangsa dan negara-negara, seluruh teknologi, tentang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah daerah. Yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dan kita mendapatkan yang sebenarnya kepada pemerintah pusat agar supaya bantuan yang betul-betul menyelesaikan masalah dapat kita terima di Kabupaten Minasa. Terima kasih. Masih ada waktu? Bisa kita makan? Tidak bisa, karena ini untuk calon lupa disanya. Baik, tidak akan ditambahkan lagi? Masih ada waktu? Satu, lima belas, empat belas, tiga belas menit lagi? Dan, ya dalam visi-visi kami wajib belajar 12 tahun akan kami terapkan. Dan juga dalam ragam dorong percepatan penuntasan buta asa-aksa, pengembangan peningkatan standar infrastruktur sekolah, dan pengembangan sistem dan teknologi informasi pendidikan guna memberikan leverage kepada pendidikan atau guru, kami akan memberikan bantuan-bantuan pendidikan kepada guru-guru yang berprestasi guna dapat melanjutkan ketika pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak akan ditambahkan lagi, masih ada berapa detik? Oke, silahkan pasol pendukungnya. Terima kasih sebagaimana kita mengetahui bahwa Minasa sesungguhnya memiliki sumber daya manusia yang hebat. Kita tahu bersama bagaimana Minasa itu masa lalunya menjadi pusat pendidikan dan pendidik di mana-mana. Di Minasa Kompetisi Guru sebagaimana Ibu sampaikan tadi, kita baru mencapai angka 51,63 di bawah Nasional 56 koma 69 Strategi dan kebijakan yang akan kami berdua lakukan untuk menunjang peningkatan kompetensi guru adalah memberikan simulan kepada guru-guru di Minasa untuk studi lanjut meningkatkan pembimbingan teknis kompetensi guru dan teknik mengajar membangun kerjasama dan pergulang tinggi untuk melaksanakan asistensi profesionalisme guru misalnya Minasa dekat dengan 5 berdasarkan data BPS yang dipadis melalui buku seperti yang sudah disampaikan tadi angka putus sekolah di Minasa masih ada 25 siswa sementara untuk SMP sekolah SMP 51 siswa untuk tingkat SMA untuk SMP ada 24 siswa menghadapi permasalahan ini kami akan melakukan beberapa kegiatan strategis seperti program Indonesia Pinter program program berakan kembali ke sekolah program pendidikan kesetaraan mengoptimalkan peran pemerintah desa dan keluarga untuk memantau mematahkan dan melaporkan anak usia wajib belajar 7-12 tahun yang butuh sekolah untuk dilakukan pendekatan khusus teritahu apa yang boleh kita lakukan sehingga mereka boleh melanjutkan pendidikan mendorong kerjasama dan tokoh-tokoh akar dan tokoh-tokoh masyarakat untuk meminat keluarga yang mempunyai anak usia sekolah kalau yang menyiapkan biaya kita tokoh karena keempat yang kita jelaskan ada kartu Indonesia Pinter ada juga bantuan pendidikan untuk anak yang berkekurangan memberikan bantuan seragam sepatu untuk anak sekolah SD 1 SD dan 1 SMP ketika dia masuk sekolah terima kasih terima kasih terima kasih kita berhenti lagi dan kita makan calon bupati nomor 2 bertanya nomor 1 1 menit jawaban calon bupati nomor 1 3 menit kemudian tangkapan dan calon bupati 2 1 menit dan kembali dikali dikasih lagi oleh calon bupati nomor 1 ini wakil bupati dalam rangka pengentasan kemiskinan apa yang menjadi tugas dari seorang wakil bupati dalam rangka pengentasan kemiskinan demikian makasih walau masih ada jawaban masih ada waktunya silahkan langsung dijawab oleh calon bupati nomor 1 timernya dihentikan dihitung calon bupati nomor 1 menjawab 3 menit baik terima kasih Pak Roy dalam kapasitas saya sebagai wakil bupati pada periode 2013 dan 2015 tentunya dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan untuk menjaga inflasi daerah agar tidak naik itu menjadi tanggung jawab wakil bupati tentunya kita dapat melihat masalahnya misalnya kalau di Minasa sering terjadi kalau harga cabai naik itu inflasi daerah dan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan itu berarti bahwa semua stakeholder dalam rangka pengambilan keputusan untuk peningkatan kesejahteraan harus kita ajak duduk bersama mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentunya harus bersama-sama dengan bupati dalam hal ini karena tupuksi wakil bupati ada aturannya tupuksi wakil bupati nomenklaturnya bersama-sama dengan bupati melakukan tugas-tugas jadi kami tidak berdiri sendiri kebijakan ada kepada pimpinan terima kasih baik masih dewa satu menit lagi langsung kita pada tanggapan calon bupati dua waktu dah satu menit iya benar memang demikian tapi ada satu tugas dalam rangka pengentasan kemiskinan yang memang itu menjadi tugas tanpa menjawab wakil bupati jadi menurut pengalaman Pak Ivan selama lima tahun ini sebagai wakil bupati bagaimana Pak Ivan menjalankan itu itu ada satu tim tim itu memang ketuanya adalah wakil bupati dalam rangka pengentasan kemiskinan tim pengendali inflasi daerah bisa diklarifikasi untuk calon bupati nomor satu waktunya dua menit baik namanya tim pengendali inflasi daerah yang diketahui oleh wakil bupati tetapi dalam hal ini kalau misalnya kebijakan itu tidak diberikan oleh bupati tentunya agak sulit mengkoordinasikan ke bawah seperti kita ketahui bersama bahwa tim ini anggotanya adalah ASN semua mulai dari asisten dua dan skpd-skpd yang terkait di dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan ke depan kalau Tuhan berkenan kami dipilih oleh rakyat tugas-tugas ini akan secara implisit dan bahkan akan terlihat di masyarakat bagaimana fungsi dan peran bupati dan fungsi dan peran wakil bupati karena kita akan bersama-sama pasangan Ivan Kareini dalam rangka mendorong pembangunan pemerintahan dan kemajuan di tanah Minasa terima kasih baik terima kasih silahkan satu menit terima kasih pertanyaan kami kita tahu bersama bahwa kemandirian ekonomi kondisi objektif secara bersehat sumber alam terhadap PDRB sektor ini untuk pertanian yang pernah bertumbuh 5% tetapi pada 2 hari 2016 kita hanya bisa meningkatkan 3% mohon penyelesaian Pak wakil bupati terima kasih baik terima kasih calon wakil bupati nomor 1 silahkan menjawab waktu Anda 2,5 menit mulai dari sekarang baik sudah bisa silahkan Pak terima kasih yang saya hormati sahabat saya pasangan menurut Tuhan Pak Robino Nukambe MSTP terkait dengan apa yang ditanyakan tadi tetapi sudah diganti oleh sebenarnya bagi kami tidak masalah yang pasti itu butuh komitmen dan konsisten saja itu yang paling penting dari proses pelayanan kepada masyarakat nah tentu terkait dengan apa yang disampaikan tadi terkait dengan pertanian yang ditanyakan adalah yang akan kami lakukan adalah bagaimana kita memperdayakan suatu ekonomi yang berbasis lokal dan regional yang tentunya berharap kepada memperluas dan mendorong pengembangan usaha mikro kecil bahkan UMKM kooperasi strategi-strategi strategi kebijakan yang akan dilakukan oleh saya dan Pak Ivan ketika diperkenankan Tuhan melalui masyarakat binahasa adalah yang pertama adalah peningkatan aksebilitas permodala pemasaran dan teknologi yang berikut adalah peningkatan promosi produk UMKM dan peningkatan penguasaan teknologi juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana upaya pemantapan peningkatan kemitraan dalam bentuk apakah itu subkontrak ataupun intiplasma bahkan dalam kegiatan-kegiatan kemitraan yang lainnya seperti joint venture atau usaha patungan bagi hasil dan penyempat luas termasuk juga penciptaan wiras swasta muda lokal atau yang lebih dikenal dengan lokal yang young entrepreneur dan optimalisasi fungsi kelembagaan koperasi bahkan pengembangan ekonomi kreatif lokal untuk kesejahteraan minasa terima kasih untuk menorong pembangunan sektor pertanian penekanan kami pada infrastruktur penunjang sektor pangan ketersediaan pupuk hodikultura perkumenan serta perkangan dan kelautan kemudian untuk sektor perikanan dan kelautan juga perlu adanya percepatan peningkatan kesejahteraan lain dan bidang penangkapan laut terutama di daerah perairan laut yang kita tahu sama sektor-sektor perairan laut itu ada di Kakas Bumbi Langawan Selatan Lembian Timur dan Tombari Selanjutnya usaha peningkatan kesejahteraan pembudidaya perikanan darat seluruh posisi dan tondaran dan pengelan ikan rumput laut sampai ke wilayah mandorong Terima kasih Selanjutnya kalau dikasih wakil calon bupati nomor satu selama dua menit silahkan Baik terima kasih termasuk disahmati Pak Robin Nodokame SSI calon wakil bupati yang perlu kami pertanyakan adalah ketika Bapak nanti terpilih sebagai wakil bupati mendampingi Pak Roy Octavianus Rorin sebagai calon bupati Tondano ini adalah merupakan ibu kota Kabupaten Minangasah yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana proses penanganan air bersih yang akan Bapak lakukan dalam rangka untuk memujukkan masyarakat yang membutuhkan membutuhkan air bersih baik itu dari segi pelayanan maupun dari segi teknologi ketika saya masuk ke dalam institusi betapa sulitnya waktu itu memang saya pandangin saya korong waktu mengeluarkan perda ketika ada ibadah dengan pakar ini dan ini saya ada bantuan 2 tahun berjalan itu saya menjabat cuma 2 tahun 7 bulan saya mendapat dana ibadah tahun pertama 2 miliar tahun kedua 2 miliar kemudian saya juga mendapat bantuan ipa 2 tempat di kembuan dan di dano tondano yang di dano tondano itu itu merupakan proyek terbesar di Indonesia Timur itu yang sudah saya lakukan sehingga untuk air bersih saya saya berprediksi tahun ini tahun perjalan ini itu sudah bisa dimanfaatkan dan untuk wilayah tondano memang saat ini jaringan pipa di sana masih begitu apa sudah kurang lebih 2-30an tahun sehingga perlu ada perbaikan pembinaan mudah-mudahan tahun ini bisa direktur yang baru itu bisa melaksanakan sehingga tondano ini untuk air bisa aman dan bisa dinikmati oleh masyarakat tondano yang pertama supaya bapak ibu tahu bahwa saya pernah komunikasi dan pak kari juga bahwa PDM waktu saya menjadi direktur satu tahun setelah itu saya ada penghabisan hutang kurang lebih 46 miliar jadi kurang lebih 2 tahun 7 bulan saya sudah melaksanakan begitu mungkin begitu baik tapi paling tidak saya sudah melaksanakan yang terbaik untuk pelayanan air di tondano terima kasih baik terima kasih tanya yang dimatikan dulu kita lanjut pada tanggapan wakil bukti satu atas jawaban tadi terima kasih pak roheng terima kasih terima kasih di kota Tondano dan Tondano ini sampai hari ini dijuluki dengan kota air, tadi sudah disampaikan tapi memang masih berlupa dilakukan identifikasi dan pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang baru serta pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang kelar, termasuk mata air unima yang perlu dimanfaatkan dan dimaksimalkan nah tadi yang disampaikan oleh Pak Robi, memang benar yang dilakukan upaya yang dilakukan perusahaan daerah yang minum Kabupaten Dasar terkait dengan penghapusan sejumlah 46 miliar dilakukan oleh pemerintah pusat itu dilakukan oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan rantai terencana peraturan daerah dan telah ditetapkan jadi peraturan daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Dasar Terima kasih 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 Kami akan melakukan identifikasi produk sesuai dengan kultur tanah yang ada di Kabupaten Dasar produk pertanian jagung dan padi adalah produk gulung yang kami akan optimalkan seperti jagung Manado Kuning kami akan optimalkan di Kabupaten Dasar Bahkan ada lembaga research dalam rangka yang melabel produk jagung ini Supaya masa ada beras ciancur, beras tondanong tidak ada, jagung minasa tidak ada Dalam rangka untuk meningkatkan produk pertanian jagung dan padi ini Kami akan melakukan lembaga research yang khusus menangani masalah ini Dan juga melakukan pemantapan peningkatan kemitraan dalam bentuk inti plasma Kepada petani-petani yang mengupayakan UMKM Agar supaya mulai dari hilir ke hulu ini bisa terjadi, produk ini bisa diseluruhkan dengan baik Tata niaga penjualan juga kami akan melakukan Kemudian diselanjutkan oleh Pak Pak Terima kasih Tentu produk-produk strategis seperti yang ditanyakan oleh panelis tadi Sudah disampaikan adalah yang pertama adalah jagung dan yang kedua adalah padi Kita akan buka tidak sampai pada produk dari petani itu Tapi kita akan memberikan keahlian atau mendidik dia supaya hasil pertanian ini Dia turun dari hilir sampai ke buahnya Terima kasih Ya, jadi potensi padi kita ada 7.500 hektare Sementara padi ladang ada kira-kira 14.570 Sementara untuk jagung hampir 27.000 hektare Saya kira ini komunitas-komunitas yang masih bisa dikembangkan di daerah kita khususnya Minasa Dan dari usaha-usaha dari mikro, kecil, menengah Kita ada 780-an kooperasi Yang aktif ada 585 kooperasi Yang boleh didorong agar supaya usaha-usaha kooperasi ini berjalan Sehingga menghidupkan ekonomi kerayatan Karena dengan kooperasi, maka ekonomi kerayatan makin kuat Saya kira demikian, makasih Baik, terima kasih Demikian jawaban dari masing-masing pasor untuk Jadi distribusi guru itu guru-guru lebih pola, terfokus di pusat kota Sehingga di desa-desa itu minimnya guru Jadi bukan persoalan kekurangan guru Karena persoalan distribusi guru Itu kefragol yang mengandungi rendahnya kualitas guru guru Nah, data yang kami pakai itu data terbaru Data BPS jumlah guru sebetulnya dengan jumlah siswa itu sangat rasional, sangat rasio Bahkan ada satu temuan, ada satu masalah temuan yang dilakukan pemilihan mahasiswa Ada di satu sekolah, satu sekolah negeri Itu guru honor lebih banyak daripada guru PMS Kalau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Upaya-upaya apa untuk meningkatkan kesejahteraan guru menyeret Saya kira itu terima kasih Baik, terima kasih Untuk pasor nomor 1 dan 2 Waktu yang diberikan sama 2,5 menit Dan kita mulai dari pasor nomor 2 Dalam 22 kegiatan kami Ada 2 yang kami masuk Ada 3 item untuk pendidikan 2 pada guru Pertama, itu meningkatkan kemampuan dari guru Meningkatkan dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang saya sampaikan tadi Dan memberikan kesempatan kepada guru-guru ini Melanjutkan pendidikan Dalam jejak Kriang-gum S1 ke S1 Yang sudah S1 ke S2 Jadi dengan demikian Kalau kita mau meningkatkan kemampuan murid Yang kita dahulu adalah kemampuan guru Dan distribusi guru benar Ada seribu lebih Guru al-ponoren yang ada Dari jumlah sekolah SD dan SMP yang ada Ini perlu memang kita atur Bagaimana distribusi guru yang PNS Dan bagaimana yang honorer untuk melengkapi Karena memang Pengangkatan kesempatan pengangkatan PNS Baru-baru ini Guru yang dibuka tapi sebelum-sebelumnya belum Saya kira ini Dan termasuk peralatan-peralatan Kita siapkan juga bagi guru-guru Bagi yang berprestasi Kita tambahkan dengan berbagai apa Peralatan termasuk dalamnya komputer Dan ke depan juga Kita akan menyiapkan modul Modul yang ketika kita upload itu Download itu Anak tinggal membuka Dan semua pelajaran sudah ada di situ Kita ternyataan pertama adalah SD ESMP dan selanjutnya Jadi dia bisa membuka modul ini Dan dia bisa belajar di rumah Dengan materi sesuai standar Yang sudah ditetapkan oleh Kementerian dan Minas Pendidikan Saya kira terima kasih Bisa ditambahkan ini Masih ada waktunya Dan perlakuan khusus bagi tenaga-tenaga guru dan pendidikan lainnya yang ada di daerah-daerah terpencil Kita lebih melihat mengintensifikasi masalah-masalah dan persoalan Sehingga kita bisa mencarikan solusi-solusi bagi persoalan-persoalan tenaga pendidik yang ada di desa-desa terpencil Bahkan peningkatan dan peningkatan dan peluasan akses pendidikan yang begitu bermutu di daerah-daerah terpencil Itu yang akan dilakukan Bahkan ada peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang ada Saya kira mungkin ini visi-visi dari Pak Ivan dan saya ketika kami dipercayakan Sebagai upati dan wakil upati dalam perangkat bagaimana untuk meningkatkan Taraf kesejahteraan dan tenaga-tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Nasar Terima kasih Terima kasih Misalnya seperti yang terjadi di daerah Lembeyan Timur Daerah terpencil di Harantek sana Bagaimana guru mau sampai disitu Sekolah saja bocor-bocor Kan begitu Jadi Betul perbaikan fasilitas pendidikan Dan juga Sarana-sarana yang menunjang Misalnya jalan masuk ke sekolah itu diperbaiki, sehingga masih banyak sekarang ini, sekolah yang masuk ke jalan sekolah itu becek. Bagaimana seorang guru, dia mau mengajar, nanti uga-ugahan juga guru, ke sekolah itu. Makanya mungkin pendistribusian guru sebenarnya sudah mungkin baik. Tetapi banyak guru yang justru tidak mau ditempatkan di daerah jauh, karena hal-hal seperti itu, sarana-prasarana pendidikan yang ada belum memadahi, bahkan sarana-prasarana penunjang fasilitas daerah belum memadahi seperti jalan dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Anda berdua ini, pasor 1, pasor 2 ini, ini calon 4. Otomatis ilmunya lebih tinggi daripada yang dipimpin, dari rakyatnya. Kalau bupatinya sama dengan rakyatnya, itu berarti tidak pantas jadi bupati. Karena pemimpin itu harus unggul di atas rakyat. Karena Anda akan membawa gerbong binahangsa ini jauh ke depan. Makanya Anda harus punya ketampilan, pengetahuan yang lebih diunggul. Saya ingin mendalami pertanyaan pertama yang saya buat tadi, untuk melihat visi Anda ke depan, orang binahangsa ini mau dibawa kemana. Sebelumnya saya sedikit pengantaran, bahwa hari ini ada tiga faktor yang mempengaruhi daerah dimanapun termasuk daerah terpencini. Terutama globalisasi. Peristiwa di Amerika, satu detik kita buka WA langsung kita tahu. Kalau ada orang yang melakukan kerja hati di satu desa, kita bisa melihat dalam waktu satu detik, sudah dibuka. Ini membuat komunikasi menjadi sangat cepat. Ini faktor globalisasi. Faktor kedua adalah faktor demografi. Penduduk bertumbuh dengan sangat cepat. Saya membaca data yang diberi KPU Bekarno. Itu angkatan kerja dengan generasi usia 15 sampai dengan 39 tahun di Bina Asaf, itu sangat banyak. Ini yang dalam bahasa demografi disebut dengan generasi milenial. Generasi yang sangat teknologis. Yang hari-hari pegang HP, bisa bekerja di manapun mereka berada tanpa malu kantor. Kemudian kemajuan yang ketiga adalah teknologi informasi. Ini tiga ini kalau tidak di respons oleh pemimpin, sebuah bangsa akan berkilas. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan menghadapi tiga faktor ini supaya Bina Asaf ini membawa pada tempat yang tepat, dimasukkan. Jadi yang saya tahan karena bisnis. Baik, terima kasih. Silahkan untuk pas long menurut satu, waktu 2,5 menit. Baik, terima kasih Pak Dokter, Dokter, Pak Siak. Kalau berbicara tentang globalisasi, adalah proses mendunia. Globalisasi kan? Ya berarti bahwa apapun yang kita lakukan di sini, di daerah lain, pasti akan tahu. Nah, pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bina Asaf, perlu melakukan yang namanya e-government. Itu pertama. Kenapa juga kami berpikir tentang dunia, sementara di daerah kami sendiri, pelaksanaan pemerintahnya tidak memperlukan basis e-government. Kemudian, ada juga hal-hal yang perlu masyarakat dapatkan dari pemerintah free. Misalnya, free internet, dalam rangka menunjang informasi dan teknologi. Dalam rangka membawa masyarakat Kabupaten Bina Asaf ini berglobalisasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa dunia ini ternyata selebar daun-daun, selebar telun, juga bahkan jempol. Jadi, mungkin hal-hal yang menyangkut pemantapan, peningkatan informasi dan teknologi berbasis IT akan kami tingkatkan. Dan, kemudian hari juga di dalam pemerintahan misalnya e-budgeting. Dan, informasi teknologi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dengan cepat akan kami terapkan dan upayakan di Kabupaten Bina Asaf. Baik, terima kasih. Saya kira beberapa hal sudah dijawab oleh Pak Uparti terkait dengan demografi atau di mana ada perpadatan penduduk yang ada di Kabupaten Bina Asaf. Sampai hari ini, syukur Alhamdulillah, puji Tuhan, kepadatan itu belum terjadi di Tanah Bina Asaf. Tetapi tentu ketika itu terjadi langkah-langkah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ketika nanti kami diperkenankan Tuhan lalu masyarakat telah saling berkoordinasi, bahkan melihat aspek-aspek yang harus dilakukan bersama dengan SKPD terkait untuk meminimalisasi ini. Juga terkait dengan teknologi informasi sudah dijelaskan tadi. Baik, Pak Upartis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Taufik Basi Akemi. Ini sumbernya manusia ini, atau bonus demografi ini, kita memang berada pada puncahnya di 2025 ke 2030. Kita harus menyiapkan generasi-generasi angkatan kerja di Kabupaten Bina Asaf dengan keempat kecerdasan. Kecerdasan emosi, kecerdasan intelijensia, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Karena dengan keempat kecerdasan ini, kita akan bisa bersaing. Dan apalagi kita tahu karena biasanya cuma tiga. Tapi spiritual, kecerdasan spiritual itu menjadi jaminan kita. Karena Bina Asaf ini adalah daerah yang religius. Sehingga dia boleh berpikir, dia boleh berpikir internasional, bertindak internasional, di lokal dengan iman dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan yang membuasa. Sesuai dengan agama dan keyakinan. Jadi ini yang kita harus siapkan di generasi kita di mana bonus demografi ini akan memberi keuntungan ekonomi ketika kita menyiapkan lapangan kerja dengan membekali mereka dengan keempat kecerdasan yang saya sampaikan tadi. Demikian nanti akan ditambahkan oleh abang saya. Bonus demografi yang saya telah menelaskan tadi adalah window of opportunity. Di mana terjadi dominasi penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Keuntungan yang diporong dari bonus demografi ini adalah tersedira tenaga kerja usia produktif. Sebagai sumber daya penopak di dalam perbangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tentunya saya berkenan dengan Pak Doe ini. Dijinkan Tuhan untuk jadi upati dan wakil upati. Tentunya kita dapat mengambil peran dalam pernikatan kualitas manusia. Tentunya dalam kualitas hidup penduduk binasa. Di mana setiap anak yang dilahirkan memiliki kecanaan fisik mental, spiritual dan hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang mana ini? Pasukan yang kedua. Pasukan yang satu. Terima kasih. Sebelum kursi statement tadi pembukaannya sudah saya. Dan kursi statement akan dibacakan oleh calon wakil bupati Pak Karih Buntur. Dan sebelum itu, semua yang kita ingin disini mengucapkan selamat hari jadi kepada Ibu Lomano. Lomano, eh Rory Lomano. Lomano hari jadi Ibu yang keberapa Ibu? 52 atau 54. Berarti kaya nomor kami? 5 dan 4. Arte Golkar dan Arte Naster. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih calon Bupati Minahasa. Dan tentu semua dari apa yang telah kami sampaikan dalam visi dan misi, semuanya ini adalah bagian dari bagaimana kita mesejahterakan masyarakat. Secara khusus bagaimana mesejahterakan masyarakat Kabupaten Minahasa. Kerja dan niat yang baik dan tulus, tentu semuanya itu kami akan lakukan. Untuk membangun tanah Minahasa sebagai pemimpin, tentu kami akan menjadi pemimpin yang berdiri di semua pulau anak kami. Kami akan menjadi pemimpin masyarakat untuk masyarakat Kabupaten Minahasa. Percayalah kepada kami, masyarakat Minahasa, dan kritiklah kami ketika kami salah, ketika kami belum terarah dalam melakukan. Karena tidak ada manusia yang sempurna dalam jalan proses kehidupan ini. Oleh karena itu, dengan membangun daerah tidak cukup hanya satu dan dua orang saja. Tapi kami butuh masyarakat Minahasa untuk bersama-sama dengan Ivan Kari. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik sekali. Selanjutnya kita akan... Minahasa adalah kabupaten potensi pengembangan yang cukup bervariasi. Ekonomi rakyat bertumpu pada perkebunan, tanaman bahan, serta pariwisata pantai. Pegunung, budaya, kekuatan kita ada pada masyarakat. Masyarakat Minahasa yang maju dan siap menjadi pekerja kelas, jika terpilih menjadi empati dan wakil empati Minahasa. Kami akan menggali dan mengangkat semua potensi alam, sosial, ekonomi, dan budaya, yang kita miliki ini untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan tanaman Minahasa yang tidak juta. Danung Pendano harus menjadi penarik ekonomi kerakyatan. Pantai Timur Minahasa juga akan menjadi daerah yang cepat tunggu baru akan terintegrasi dengan kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus Tanjung Merah, Bidung, dan Internasional Hak Korpokitur. Kawasan internet Minahasa akan diintegrasikan dengan strategi nasional yang sedang mengangkat pengembangan kawasan metropolitan Bidung, Minahasa, Menadol, atau Bimimu. Kami merancang program pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Nawa Cita Jokowi, misi seluruh hebat dalam Koridon Sustainable Development Goal, menjadi acuan kami dalam mengharmonisasikan pembangunan di Minahasa agar setara dari pusat sampai ke Pelosong. Dengan strategi pengembangan SDM, pemuda-pemuda Minahasa akan siap menjadi pelopor pembangunan yang memiliki kapasitas mumpuni untuk mengusai strategi pengembangan wilayah, cepat tunggu provinsi sulung-sulungkara maupun di daerah. Jalan-jalan ke pantai Mahembang, lewat kakas bertemu sahabat. Jangan rambut dan jangan dibang, berjuang untuk Minahasa hebat. Baik, terima kasih. 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 Sama itu, saat ini kita memulai di ajaran di Bani dan Bani. Saat ini, teman-teman, saya dokter Mandanong Luru mengucapkan sukses selalu dan mohon maaf jika ada kesalahan. dan saya yakin semua pasti akan sukses ke depan. Minahasa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin, potong selesai. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu hadirin disini akan duduk. Dan kita akan ikuti ke acara yang terakhir. Ini ucapkan terima kasih yang disampaikan oleh komisioner Bapak Ibu Minahasa yang kami hormati Bapak Deki Faseki SHNH. Terima kasih telah menonton!